Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sarihayati. Selamat malam teman-teman semua yang ada di kelas ini ataupun di luar kelas. Pada kesempatan malam hari ini, saya suhro dari kelompok satu. Di sini saya ditemani oleh Mbak Melisa Gultom dan juga Mbak Helma Apriani. Untuk malam ini kita akan memaparkan terkait presentasi dengan tema dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Ada pun agenda yang akan kami bahas malam ini yaitu yang pertama terkait tentang faktor pendorong sektor jasa. Yang kedua terkait situasi strategis di sektor jasa. Kemudian yang ketiga terkait tentang definisi jasa. Dan yang terakhir terkait tentang karakteristik dan klasifikasi jasa. Langsung kita ke pokok permasalahan. Yang pertama yaitu adalah faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Di sini ada lima faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Faktor yang pertama yaitu adalah perubahan demografis. Perubahan demografis itu contohnya saya kasih gambaran seperti bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Maka dengan bertambah jumlah penduduk otomatis dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis jasa. Misalkan kayak terdapat orang yang semakin tua atau manula ya. Jadi membutuhkan biaya pengobatan atau rumah sakit. Maka bisnis jasa di bidang kesehatan juga bertumbuh atau meningkat. Yang kedua terkait tentang perubahan psikografis. Psikografis itu misalkan kayak gaya hidup ya. Atau gaya hidup itu kayak gaya hidup kayak kita zaman sekarang di era digital ya. Jadi kita lebih konsumtik untuk melakukan mungkin belanja-belanja online atau beli makan secara online. Itu akan juga berdampak untuk meningkatkan pertumbuhan jasa ya. Kemudian yang ketiga terkait perubahan sosial. Perubahan sosial itu seperti misalkan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke kota atau dari kampung ke kota ya, dari desa ke kota. Nah itu juga dapat membantu pertumbuhan bisnis jasa ya. Misalkan kayak emansipasi wanita, misalkan kayak perempuan banyak bekerja. Itu kan juga sama akan meningkatkan pertumbuhan bisnis jasa. Kemudian faktor yang keempat terkait perubahan ekonomi ya. Kalau perubahan ekonomi terkait misalkan pendapatan masyarakat meningkat. Otomatis jika pendapatan masyarakat meningkat, bisnis sektor jasa pun juga akan ikut bertumbuh ya. Karena banyak orang mungkin karena dengan ekonomi yang cukup, dia akan menggunakan jasa untuk support kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir terkait tentang perubahan politik dan hukum. Kalau untuk perubahan politik dan hukum, misalkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini misalkan itu sangat berdampak ya terhadap pertumbuhan bisnis jasa ya. Kemudian misalkan kayak saat ini ada undang-undang cipta kerja. Dengan adanya undang-undang cipta kerja, membuat kita dengan mudahnya untuk membuat suatu perusahaan ya. Jadi dengan adanya undang-undang cipta kerja ini dapat membantu atau membuat bertumbuhnya bisnis jasa. Untuk yang berikutnya mungkin akan dilanjut oleh Mbak Melisa Gultom. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan situasi strategis di sektor jasa. Sektor jasa mengalami masa puncaknya semenjak golongan menengah ke atas di Amerika Serikat pada dekade terakhir. Tetapi pada era baru terjadinya konsolidasi dan peperangan perebutan pasar yang terjadi karena adanya penawaran yang berlebihan di tiap bidang sektor jasa. Hal ini terjadi di sektor-sektor jasa seperti penerbangan, broker, hotel, finansial, purse, sampai bisnis retail. Implikasinya dunia bisnis juga membutuhkan analisis strategi yang tepat untuk membantu perkembangannya dan untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Di sini ada pengertian bisnis jasa. Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah atau misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen. Jadi menurut kami bisnis jasa adalah kegiatan yang menawarkan manfaat atau nilai kepada konsumen melalui pelayanan bukan produk fisik. Di sini ada karakteristik jasa yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa yang bersifat tidak berwujud ini artinya tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba atau tidak dapat dipegang secara fisik sebelum pembelian atau konsumsi. Konsumen tidak dapat mencoba atau mengevaluasi jasa sebelum menerima hasilnya. Contohnya, dalam jasa perbankan atau konsultasi, konsumen hanya bisa merasakan hasilnya setelah layanan diberikan seperti kemudahan transaksi atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, customization atau kustomisasi. Jasa ini cenderung lebih mudah atau disesuaikan dibandingkan dengan produk fisik. Ini karena banyak jasa diberikan berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Setiap konsumen mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda tergantung situasi dan preferensi mereka. Misalnya, layanan medis atau jasa konsultasi bisnis seringkali disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan individu. Yang ketiga, unstorability atau tidak dapat disimpan. Jasa ini memiliki sifat yang tidak dapat disimpan atau tidak bisa ditunda. Artinya, jasa harus dikonsumsi pada saat diberikan. Jika tidak digunakan, kesempatan tersebut hilang. Sebagai contoh, kursi kosong di pesawat yang tidak terisi pada hari penerbangan tidak dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari. Karakteristik-karakteristik ini membuat pengelolaan dan pemasaran jasa memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan produk fisik. Silahkan, Kak, dilanjut. Oke, di bagian klasifikasi berdasarkan tingkat konsumen, tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa ini dibagi dengan dua tingkat. Yang pertama itu high contact system atau sistem kontak tinggi. Terus yang kedua adalah low contact system atau sistem kontak rendah. Di mana kontak sistem tinggi ini seperti jasa pendidikan, rumah sakit, dan transportasi ini di bagian tinggi. Karena setiap zaman sekarang itu pendidikan itu hampir setiap hari, Senin sampai Jumat itu anak-anak cucu, adik, kakak kita semua menjumpai tempat tersebut. Jadi mereka itu sering. Jadi kontak sistemnya itu lebih tinggi. Terus di rumah sakit, di rumah sakit itu hampir setiap hari ada yang sakit, ada yang kena musibah. Jadi di rumah sakit itu dinilai dengan kontak sistemnya yang paling tinggi. Terus yang ketiga itu ada transportasi. Di mana zaman sekarang itu banyak taksi-taksi online. Jadi mereka itu menggunakan jasa-jasa transportasi itu bahkan setiap hari. Karena untuk menghemat uang atau menghemat alat-alat yang lain kan untuk menghematnya. Jadi transportasi ini di kontak sistem yang paling tinggi. Sedangkan di bagian yang rendah itu ada jasa reparasi mobil. Kenapa ini dikatakan rendah? Karena kita ke reparasi mobil itu tidak mungkin setiap hari, mungkin dalam satu bulan ada dua, tiga kali saja. Kecuali ada kerusakan. Jadi itu dikatakan dalam kontak sistem rendah. Begitu juga diperbankan. Karena diperbankan itu kecuali kita pegawai dari perbankan tersebut. Jadi transaksi diperbankan itu jarang ya tiap hari. Bahkan cuman mungkin ada yang bertransaksi lewat agen-agen ya sekarang. Jadi jarang keperbankannya langsung. Oke Pak, bisa dilanjut. Nah terus di sini yang kedua ada klasifikasi berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur. Jadi ini dibagi jadi tiga. Yang pertama itu ada jasa murni, terus jasa semi manufaktur, terus ketiga jasa campuran. Yang mana kita tahu jasa murni ini jasa yang tergolong tingkat tinggi tanpa persediaan memberikan jasa pada saat konsumennya itu di tempat. Jadi jasa murni ini kita harus bertatap muka langsung dengan orangnya tidak bisa diwakilkan. Seperti jasa tukang cukur, jadi konsumennya yang datang ke tukang cukurnya supaya bisa dilakukan cukur rambutnya. Terus di ahli bedah, ahli bedah kita tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikirim. Jadi mereka harus bertemu antara ahli bedahnya sama konsumennya. Terus di bagian jasa semi manufaktur atau jasa yang tergolong tingkat rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur. Konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Jadi manufaktur ini kan, kalau penjelasan manufaktur ini kan tidak mengubah bentuk, menjual kembali bahan yang mereka beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi di bagian semi manufaktur ini, di bagian jasa itu seperti jasa pengantaran. Jadi mereka ini seperti orang ketiga dari, ibarat nih kayak Sopi sama pelanggannya. Jadi kurirnya itu pihak ketiga dari mereka berdua. Jadi itu tidak ada pengubahan benda, mereka cuma mengantar dari penjual di Sopi tadi ke tangan konsumennya. Sama kayak perbankan, asuransi, dan kantor pos itu mereka hanya menjadi orang ketiga. Jadi apa sih, perangkatnya lah, penyambungnya. Terus di bagian jasa campuran ini, jasa campuran dari murni dan semi manufaktur ini, tergolong jasa yang tingkat menengah, di mana gabungan dari jasa murni dan jasa semi manufaktur. Jadi jasa bengkel ini kebanyakan, seperti yang kita tahu, ada yang jasa bengkelnya ini ketika rusak, kita langsung datang ke bengkel, ada juga yang motornya dititipin, kitanya pulang. Jadi itu bisa dikatakan jasa campuran, terus ambulan juga sama, terus ada pemadam kebakaran. Jadi itu Pak penjelasan dari saya, saya kembalikan ke Pak Surau. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Helma, terima kasih Mbak Melisa. Kiranya presentasi dari kami cukup sekian. Kami kembalikan kepada Ibu Sari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.